Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama saya Dimas dalam channel The Cactus Indonesia pada kesempatan kali ini teman-teman semua kita akan membahas tentang perawatan litops jadi litops ini adalah salah satu taneman yang disitu memang mempunyai keunikan cantik banget dan ini banyak banget peminatnya karena memang secara penampilan juga dia estetik kemudian secara warna itu pun dia juga sangat variatif sekali ya ada yang merah ada hijau ada abu-abu ada yang putih tapi tak banyak juga tak sedikit juga maksud saya yang disitu mengeluh setiap beli litops itu kok mati setiap beli litops itu kok selalu busuk gitu nah kira-kira itu kenapa gitu ya kan kenapa setiap membeli litops itu kok busuk gitu nah kita akan bahas pada kesempatan kali ini nah litops ini teman-teman ya litops ini itu adalah taneman yang disitu dia tidak suka terhadap kelembaban yang terlalu tinggi artinya dia ini suka kering gitu merawat litops itu lebih safety kalau dalam posisi kering merawat litops itu lebih safety dalam posisi kering kenapa demikian ya karena sifat tanemannya itu yang di alam ini disebut sebagai living rock jadi dia hidup itu di menggunakan media alam itu batu-batuan nah batu itu kan sifatnya poros ya jadi tidak menyimpan air nah ini adalah kesalahan mendasar yang banyak dilakukan oleh para pecinta litops dan pada akhirnya litops yang dirawat itu akan busuk kita bahas mulai dari media tanam media tanam untuk litops ini ini sangat khusus tidak bisa disamakan dengan tanaman yang lain bahkan sesama jenis dengan kaktus sukulen kaudek itu juga tidak bisa disamakan untuk melakukan perawatan litops ini karena ini sangat khusus medianya itu dari apa sih kalau kita di kebunnya kaktus itu media litops yang kita gunakan cuma mudah banget gitu nah ini ini salah satu media yang kita gunakan kita cek ini komposisinya adalah cuma pumis sama pasir malang udah itu doang ini ada akadamanya karena ini bekas media litops yang sudah laku jadi kita pakai media itu cuma pumis sama pasir malang udah itu aja nah ini kok kenapa ada campuran akadamanya karena kan kita ada litops laku nah kita bongkar nah ini media yang kita bongkarnya jadinya ada campuran sedikit akadama kalau akadama itu sebenarnya cuma kita jadikan sebagai topping ya tidak kita campurkan di media jadi teman-teman kalau mau merawat litops saran saya saran kita itu media tanamnya pakai ya ini pumis pumis sama pasir malang aja udah itu ini bener-bener poros banget dan kita sudah melakukan riset terhadap media ini hasilnya sangat luar biasa sekali dulu kita juga gak tahu merawat litops itu pakai media apa kadang masih kita kasih kokopit kadang kita masih kasih sekam bakar kadang kita masih kasih media yang lain-lain dan itu memang malah hasilnya itu gak maksimal ternyata faktor media ini itu sangat penting jadi ke depannya teman-teman kalau mau beli litops teman-teman siapkan media tanamnya media tanamnya itu adalah cukup pasir malang dan pumis aja gitu pasir malang dan pumis aja nah kemudian tips yang kedua adalah kebanyakan orang-orang itu menanam litops itu terlalu dalam padahal ini juga menjadi bagian penting nah ini misalkan ini ya misalkan litops ini teman-teman ini kan saya nanamnya ini gak terlalu dalam ini cuman disini kan sangat sedikit ya yang tertimbun ini yang tertimbun di medianya ini sedikit ya karena kalau kita nanamnya terlalu dalam itu nanti tanaman ini akan mengalami sebuah kelembaban beda halnya kalau kita ini nanamnya ini gak usah dalam-dalam nah itu nanti bisa lebih terjaga kelembabannya ini nah seperti ini ini hidup teman-teman ini hidup ini hidup ya ini akarnya juga banyak nanamnya itu cukup sampai ketika akarnya udah apa tertimbun media aja gak usah sampai batangnya ini juga tertimbun media gak usah nah itu juga bisa menjadi faktor kebusukan karena apa karena ya ininya itu batangnya itu akan mengalami kelembaban yang tinggi sedangkan tanaman ini itu gak bisa lembab sedikit itu pasti akan busuk gitu nah makanya teman-teman bisa nanamnya itu cuman akar aja gitu jadi tidak perlu sampai batangnya itu ikut tertimbun gitu nah ini yang kedua ya tips yang kedua gitu terus teman-teman cara penyiraman penyiraman litop itu jangan banyak-banyak disiram itu bener sampai sampai basah itu bener cuman kalau bisa ya jangan apa namanya jumlah volume air yang untuk nyiram itu gak usah banyak-banyak yang penting media ini cukup basah gini aja media ini basah udah gitu walaupun apa namanya disitu kelihatan wah ini pasti belum nyampe akar atau gimana yaudah yang penting basah aja basah seret pakai semprotan penting basah dipastikan basah udah tapi juga jangan gak disiram kalau gak disiram nanti akan keriput-keriput ya tetap disiram tapi jangan banyak-banyak penyiramannya itu seminggu sekali aja teman-teman seminggu sekali jangan setiap hari apalagi ya sehari dua kali wah itu pasti mati karena setiap disiram ini media ini harus sudah kering ya satu hari setelahnya atau dua hari setelahnya ini media ini harus sudah kering kalau biasanya medianya ini masih lembab nanti tanaman ini akan mengalami kebusukan ada kebusukannya terus teman-teman secara penempatan litop ini kita rekomendasikan ditempatkan di tempat yang kena sinar matahari tapi tidak secara langsung jadi tempat-tempat terduh gitu kayak di teras atau di greenhouse yang ada paranetnya intinya dia tetap butuh sinar matahari tetap butuh sinar matahari tapi jangan juga secara langsung karena kalau secara langsung nanti bisa sunburn nah ini warnanya cakep-cakep banget di tempat kita ini perawatannya cuma seperti itu siraman seminggu sekali media juga sangat gampang pumis campur pasir malang aja terus penempatannya di tempat kena sinar matahari tidak secara langsung begitu jadi ini ya bisa dibilang ini cukup mudah banget ya teman-teman untuk merawat lit top ini kita juga setiap ada yang beli lit top di tempat kita itu pasti selalu kita edukasi kadang kita kasih free media tanamnya media tanamnya kita kasih free kita kasih gratis ya biar bayernya itu pada semangat untuk merawat lit top ini tapi ini cakep-cakep banget ya cakep-cakep kita best seller lit top kita banyak banget ya sangat banyak sekali kita best seller lit top di tempat kita ini nah ini nah tadi kita sudah menyampaikan masalah media masalah penyiraman masalah penempatan nah itu adalah basic ya dasarnya perawatan lit top itu seperti itu jadi kalau teman-teman menerapkan itu semua insya Allah tanaman lit top teman-teman ini pasti akan selamat lit top ini lebih baik kekeringan daripada kebanyakan air lebih baik dia kekeringan daripada kebanyakan air kalau dia kekeringan paling dia cuman keriput keriput nanti kena siram dia udah seger lagi kena matahari disiram dia kena apa namanya udah seger lagi tapi kalau dia ini kebanyakan air kelembapan air wah paling gak nyampe 2 hari 3 hari itu udah pada melewat melewat busuk itu jadi ini tanaman ini lebih aman kekeringan daripada kebanyakan air tapi ya juga jangan sampai kekeringan ya teman-teman disiram seminggu sekali aja disiram seminggu sekali nah ini bisa gendut-gendut ini kenapa bisa gendut-gendut ini karena ya itu kita kasih pupuk dekastar sama penempatannya itu kena sinar matahari jadi tanaman ini itu kalau kena sinar matahari gak secara langsung itu gendut-gendut banget bagus-bagus datangnya dulu ini gak segendut ini karena perjalanan jauh dari luar negeri pasti juga ada yang keriput-keriput tapi begitu di greenhouse-nya dekaktus itu gak lama kemudian itu berubah menjadi gendut-gendut seperti ini buat teman-teman ya yang misalkan mau litops misalkan mau tertarik budidaya litops tapi takut boleh banget sharing-sharing ke kita nomor WA kita ada di deskripsi kalau mau beli litops ini juga masih ready banyak banget varianya bisa kita fotokan jadi nanti teman-teman bisa milih secara real big nah seperti ini pengiriman kita dari Yogyakarta greenhouse kita ini ada di Yogyakarta jadi kalau teman-teman mau datang main-main juga bisa banget kalau masih ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komentar teman-teman nanti kita jawab oke cukup sekian tips perawatan litops pada kesempatan kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh